Intro Militan Hispullah telah menghantam pos militer Israel di Al-Abad pada gamis 19 Oktober. Dalam serangan tersebut, dua tentara Israel tewas dalam sekejap terkena rudal dari Hispullah. Dari video yang beredar terlihat, dua tentara Israel sedang berdiri di dekat pangkalan militernya. Adapun pangkalan militer Al-Abad itu berada di dekat perbatasan Israel dan Lebanon. Hispullah pun merilis video yang memperlihatkan pasukannya sedang membidik dua tentara Israel. Terlebih, dua tentara itu tak mengetahui menjadi sasaran serangan dari Hispullah. Tak lama kemudian, militan Hispullah langsung menembakkan rudalnya. Namun rudal tersebut tak langsung melesat ke arah tentara Israel. Sebaliknya, rudal tersebut terlihat meliuk-liuk seolah mengecoh dua targetnya. Pada akhirnya, rudal Hispullah berhasil menghantam dua tentara Israel hingga mengakibatkan ledakan dasyat. Di satu sisi, Israel mengonfirmasi serangan militan Hispullah. Namun pihaknya melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan Hispullah di perbatasan Lebanon. Bismillahirrahmanirrahim ya sahib az-zaman! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!